Selamat hari Minggu adik-adik GKI Kapling Porli. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tema sekolah Minggu kita hari ini, Tuhan menolong hadapi tantangan dari luar. Bahan Alkitab diambil dari Nehemiah IV. Yang aku pelajari, ketika Sanbalat mendengar bahwa Nehemiah dan orang-orang Yahudi sedang memperbaiki tembok kota, ia menjadi marah sekali dan dia mulai mengejek. Mendengar ejekan mereka, Nehemiah berdoa dan Nehemiah tidak berhenti membangun tembok kota. Nehemiah dan teman-temannya terus memperbaiki tembok dan bekerja dengan penuh semangat. Sanbalat dan teman-temannya bersepakat hendak menyerang Yerusalem untuk menimbulkan kekacauan. Menghadapi tantangan itu, Nehemiah dan teman-temannya kembali berdoa kepada Tuhan dan menjaga kota itu siang dan malam. Sementara itu, musuh terus merencanakan yang jahat kepada mereka. Ketika Nehemiah melihat bahwa rakyat takut, Nehemiah menguatkan mereka bahwa Tuhan yang maha besar dan dasyat selalu menolong. Dalam mengerjakan misi dari Tuhan selalu ada tantangan. Tantangan itu bisa datang dari luar, dari lingkungan kita, teman-teman, atau media sosial. Kadang-kadang itu sesuatu yang tidak kita sadari. Tetapi bisa juga kita tahu, tetapi kita bingung atau takut. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Nehemiah dan teman-temannya, ayo kita berdoa, katakan kepada Tuhan, dan minta Tuhan menolong. Percayalah, Tuhan memberi cara yang tepat untuk menghadapinya. Tetap berani dan tangguh ya, hadapi tantangan itu dan menang. Tekadku, tejuang iman, berani dan tangguh, hadapi tantangan. Ayat hafalan diambil dari Masmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat menikmati. Terima kasih.